Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Madani MIM 1,90,2,10,2,4,2,3,1 Dari BGSD kelas J Ya, percobaan Praktikum pada kali ini Yaitu bedang miring Dan disini arah dan bahannya Yaitu ada 2 balok Disini 2 balok Dengan ukuran yang berbeda Lalu Ada 2 pentil Dengan ukuran panjang yang sama 8 cm Ada tali rafia Penggaris Ada gunting Dan bidang miring Kita menggunakan bidang miring Menggunakan meja disini Karena alat seadanya Lanjut Kali ini kita pada ke prosedurnya Yang pertama kita mengikat terlebih dahulu Balok yang ada Disini saya mengikat balok yang terkecil terlebih dahulu Disini balok kurang lebih 1 kg Kita ikat 2-2 balok tersebut Disini balok kedua 2 kg Nah setelah diikat dengan tali Balok tersebut kita ikat dengan Panjang pentil Sampai kuat ya ntar Takutnya kita bercopot Nah setelah udah Kita ukur terlebih dahulu Panjang pentil Panjang normal pentil Kita ukur terlebih dahulu Di sini Di sini panjang pentil Pertama yaitu 22 cm Lalu kita tarik Seperti ini Dan kita ukur lagi Dan mendapatkan hasil 28 cm Lalu kita ukur juga Ini yang pertama Kita ukur Kita ukur Mula-mula Pentil Panjang pentil Di sini Dua-dua juga ya Dan kita tarik Seperti ini Dan kita ukur Di sini Di sini mendapatkan Panjang 52 cm Nah setelah itu Kita Menggunakan Bidang miring Ini ada bidang miring Yaitu Meja ya Kita naikkan Terlebih dahulu Lalu kita Lebih dahulu Kesini Lalu digeser Pelan-pelan Dan kita ukur Panjangnya Dan di sini Mendapatkan panjang Hanya 25 cm Lebih Kecil Daripada Lebih kecil Atau lebih pendek Daripada yang sebelumnya Tidak menggunakan Bidang miring Selanjutnya Kita lihat Buku Yang kedua Yang lebih barat Kita tarik Dan kita ukur Dan di sini Mendapatkan Panjang 40 cm Nah Jadi itu Praktikum Pada kali ini Bidang miring Mohon maaf Jika saya Ada kekurangan Atau salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih